selamat menikmati dan yang langsung bekerja jadi disini ada perbandingan kelebihan dan kekurangan buat kalian yang telah lulus SMA atau SMK yang bekerja dengan yang melanjutkan ke bangku perguliahan oke yang pertama dari yang ulasan yang saya ulas adalah dari yang melanjutkan bekerja jadi lulus SMA atau SMK yang melanjutkan ke dunia kerja jadi kelebihan yang pertama adalah memiliki penghasilan sendiri memiliki penghasilan sendiri atau penghasilan pribadi jadi buat gambaran saja kalau kalian misalkan lulus SMA atau SMK kalau kalian bekerja melamar sebagai as an employee sebagai karyawan di sebuah misalkan perusahaan atau pabrik ataupun apa itu kalian dapat UMR itu boleh dibilang range-nya dari 1,8 sampai 3 juta itu tergantung wilayahnya itu untuk range yang rata-rata teman-teman saya nggak bilang fix ya bisa jadi beda daerah beda UMR juga jadi kelebihannya kalau kalian langsung bekerja dari SMA atau SMK itu tadi kalian punya pendapatan sendiri dengan gaji UMR yang tadi saya bilang di kisaran range gaji atau salary sekitar 1,8 sampai 3 juta lantas yang kuliah apa? yang kuliah justru kalian menambah beban pengeluaran buat kalian yang kuliah yang dalam tanda petik hanya bergantung secara finansial pasif dari orang tua artinya kalian yang nggak punya kreativitas untuk misalkan kuliah kan banyak sekarang anak kuliah sambil kerja tapi konteksnya yang sekarang yang saya mau bahas adalah yang hanya kuliah saja tanpa bekerja ataupun nggak punya kreativitas untuk mencari satu income tertentu gitu jadi yang hanya konteksnya sebagai mahasiswa saja atau mahasiswi saja jadi itu tadi kekurangannya kalian justru akan menambah pengeluaran karena untuk ini sebagai gambaran ya teman-teman untuk kalian untuk mengambil serata 1 atau S1 sarjana itu dibutuhkan sekitar 4 sampai 5 tahun itu dengan untuk universitas negeri saja kalian masuk itu dikenakan minimal uang 24 juta kurang lebih saya nggak bilang fix kurang lebih 24 juta untuk universitas swasta kurang lebih untuk saat ini bisa sampai 40 juta jadi ini belum biaya termasuk belum termasuk biaya pendaftaran biaya uang gedung, uang buku praktikum dan lain-lain untuk biaya sehari-hari living costnya gitu jadi artinya kalau yang baru lulus bekerja dapat pendapatan pribadi itu tadi UMR kalau yang kuliah memutuskan kuliah justru menambah beban pengeluaran itu secara apa ya istilahnya secara komparasi secara ini aja teman-teman komparasi secara umum jadi saya nggak nggak ingin mengerucutkan gitu sebenarnya pasti nanti ada kelebihannya kalau misalkan nanti larinya kalau UMR kalau yang lulusan SMA atau SMK yang baru lulus dapat UMR nanti kalau mungkin yang kuliah mungkin sekarang beban istilahnya pertanggungannya banyak pengeluaran yang banyak jadi beban tapi kan nanti lulus pasti kan untuk rate secara penggajian pasti beda pasti lebih besar yang lulusan sarjana daripada yang lulusan SMA itu konsumensinya oke lantas yang kedua apa yang kedua adalah mandiri secara keuangan kalau misalkan yang lulusan SMA-SMK baru lulus langsung bekerja itu mereka akan mandiri secara keuangan karena mereka sudah mendapatkan pendapatan pendapatan dalam artian gaji gitu dari yang dia bekerja dan itu tadi akhirnya dia bisa menentukan mengatur sorry untuk mengatur keuangan pribadi semisal menggunakan gaji untuk misalkan biaya hidup untuk menabung untuk kebutuhan lainnya nah untuk yang untuk yang mahasiswa ataupun yang kuliah itu masih bergantung kepada orang tua jadi sifatnya tidak pedik konteksnya yang mahasiswa saja teman-teman jadi mereka masih bergantung kepada orang tua jadi uang istilahnya secara finansialnya dia belum punya kemandirian secara finansial dalam artian semua masih pasif hanya tergantung sama supply dari orang tua kalau misalkan uang bulanannya sudah di jatah misalkan 1 juta ya sudah dia tidak bisa dapat lebih dari 1 juta beda sama yang sudah bekerja pasti beda itu tadi yang ketiga apa? yang ketiga adalah jenis profesi terbatas untuk yang langsung bekerja dari SMA-SMK itu jenis profesinya terbatas kalau kita misalkan lulus SMA-SMK apply di sebuah perusahaan istansi atau pabrik itu tadi yang saya sudah jelaskan pasti posisinya rata-rata ya di entry level which is yang di staff-staff yang biasa-biasa saja karena memang dianggap kurang punya skill dalam tanda petik gitu artinya user ataupun corporate atau apa management tidak akan mempercayakan posisi-posisi penting di lulusan SMA atau SMA-SMK karena memang dianggap mungkin kurang secara keilmuan secara wawasan dianggap kurang makanya dimasukkan di entry level makanya jenis profesinya terbatas yang mereka bisa apply teman-teman beda sama yang lulusan sarjana nantinya lantas yang melanjutkan untuk kuliah itu peluang profesinya terbuka lebar jadi karena dia kuliah segala macam pasti kan punya disiplin keilmuan yang mungkin lebih banyak daripada yang lulusan SMA atau SMK jadi pada saat dia lulus nantinya punya gelar sarjana dia punya peluang ataupun peluang profesi lebih lebih banyak daripada yang lulusan SMA karena itu tadi yang saya bilang sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa kalau lulusan S1 itu di Indonesia karena tidak linier memungkinkan untuk dia apply di industri manapun gitu kayak misalkan lulusan pertanian ataupun sasa Inggris bisa kerja di bank segala macam sangat memungkinkan sekali jadi peluang profesinya lebih terbuka lebar daripada lulusan SMA terbatas yang terakhir adalah untuk yang lulusan SMA atau SMK jenjang karir tidak sebaik lulusan S1 jadi jenjang karirnya tidak sebaik lulusan S1 karena itu tadi teman-teman terbatas karena SMA SMK jadi orang untuk mempercayai user ataupun apa ya istilahnya manajemen yang mempercayakan posisi-posisi yang bisnis yang posisi strategis atau manajeri level segala macam pasti banyak pertimbangan teman-teman pasti harus punya secara disiplin kelemuan yang cukup ada experience pengalaman yang cukup memadai juga jadi untuk mempercayakan di posisi yang strategis pasti juga dibutuhkan orang-orang yang secara pendidikan juga memadai dan secara pengalaman dan skill juga memadai beda sama yang baru lulus SMA ataupun yang lulus SMA langsung bekerja itu sangat terbatas tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ini saya tidak berbicara berbicara saya hanya berbicara di tataran secara umum secara general saya tidak mau mengerucutkan sebenarnya tidak absolut disini tidak absolut tetap memungkinkan walaupun lulusan SMA tetap mungkin masuk sampai di posisi manajeri level tapi kecil sekali saya bilang di tataran umumnya kecil sekali yang banyak kan memang rata-rata orang-orang yang punya pendidikan secara cukup lantas kalau yang lulusan S1 pasti jenjang karir lebih jelas yang tadi yang saya bilang karena memang secara disiplin keilmuan dia punya punya itu tadi yang wawasan cukup disiplin keilmuan yang cukup memadai dari experience cukup memadai dari skill dan experience juga memadai pasti juga user atau management atau corporate atau perusahaan segala macam atau instansi yang mengayal mereka pasti juga tidak akan istilahnya tidak akan ragu memberikan atau mempercayakan posisi strategis kepada mereka yang memiliki dalam tanda petik jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari lulusan SMA ataupun SMK itu tadi teman-teman jadi tadi ada 4 perbandingan ya teman-teman ada 4 perbandingan perbandingan yang baru lulus SMA, SMK yang kerja sama yang kuliah jadi nanti proyeksinya seperti apa yang lulus SMA SMK proyeksinya seperti apa kalau yang lulus kuliah yang lulus dari perkuliahan seperti apa ya tadi ulasannya ada 4 itu tadi 4 aspek yang bisa diperbandingkan gitu jadi oke itu dulu dari saya mudah-mudahan bermanfaat lagi-lagi teman-teman kalau ada komentar kritik saran apapun tinggal tulis saja di bawah video ini jangan lupa subscribe berlangganan di channel kita di www.youtube.com slash iglucomputer sekian dulu video saya sampai ketemu di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati